hai oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita lanjutkan untuk pembuatan dari laporan keuangan PT berkah ya dimana untuk pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai buku besar pembantu piutang atau subsidiary legger account receivable dan buku besar pembantu utang atau subsidiary legger account payable kayak yang pertama kita bahas satu-satu dulu kita mulai dari buku besar pembantu piutang atau biasa disebut dengan subsidiary legger account receivable ya jadi untuk buku besar pembantu piutang ini digunakan untuk menyajikan informasi yang berkenaan dengan munculnya terjadinya piutang atas transaksi penjual secara kredit kemudian yang kedua memberikan informasi tentang adanya pengembalian barang atas barang kita jual sehingga otomatis adanya pengembalian barang itu akan mengurangi nilai piutang dan yang terakhir adalah informasi mengenai adanya penerimaan penerimaan piutang atau pengunasan piutang dari customer atas transaksi penjualan secara kredit jadi secara singkat bahwa buku besar pembantu piutang ini sebenarnya untuk mengetahui atau menyajikan informasi tentang histori dari masing-masing customer yang melakukan transaksi dengan perusahaan kita sehingga disitu untuk subsidiary legger account receivable ini adalah informasi yang berhubungan erat dengan piutang dagang seperti itu kira-kira Nah untuk proses pengisian atau proses pembuatan dari buku besar pembantu piutang untuk sumber data yang kita gunakan disini akan kita gunakan sumber datanya yaitu dari jurnal khusus penjualan ya ini untuk mengetahui adanya transaksi yang ber yang memakibatkan munculnya piutang dari para customer kemudian general jurnal ini adalah untuk mencari apakah ada retur penjualan atas barang yang kita jual dari para customer dan yang terakhir adalah cash resep jurnal atau jurnal penerimaan kas yaitu untuk mencari adanya pelunasan 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 piutang dari masing-masing customer oke sekarang kita mulai yang pertama kita buatkan dulu bentuk buku besarnya ya secara umum buku besar bentuknya seperti ini ya ada kolom tanggal ada ada description kemudian ada kolom untuk menampung posting dari jurnal dan terakhir ada kolom untuk mencatat adanya saldo Nah untuk pengisian yang pertama kali kita harus tahu masing-masing customer ini atau untuk mencari tahu berapa nilai piutang dagang atau saldo awal dari piutang dagang masing-masing customer kita akan coba cari di soal disitu ya di soal kita cari untuk didaftar piutang dagang ya untuk mengetahui berapa nilai saldo awal dari masing-masing customer oke di sini untuk daftar piutang dagang ya di sini ya sudah ada di sini ini ada toko Alex toko baru dan toko dita ini adalah saldo awal saldo awal piutang dari masing-masing customer untuk toko Alex 22juta untuk toko baru 16.500.000 dan toko dita 16.500.000 nah ini akan kita coba input ke dalam buku besar pembantu piutang sebagai saldo awalnya nah untuk toko Alex ya kita masukkan dulu kita masukkan kita bagi dua supaya mudah meng-inputnya oke yang pertama kita ketahuan masukkan untuk saldo awal piutang dari toko toko Alex di sini oke karena saldo awal kita buatkan tanggal satu deskripsinya adalah saldo kemudian karena saldo kita langsung masuk ke kolom belen untuk saldo piutang ini adalah debit ya jadi saldo normal piutang itu ada di sisi debit sehingga untuk saldo awal sebesar 22juta ini kita masukkan di sisi debit itu untuk saldo awal dari toko Alex dan seluruh saldo awal dari toko baru di sini ya kita masukkan sama seperti tadi tanggal satu keterangannya saldo oke untuk ref ini kita bisa keterangan inisial ya bisa kita tulis TB seperti itu ini pun sama ya TB ya itu ya lalu selanjutnya kita kita masukkan nilai saldonya untuk toko baru itu sebesar 16juta kita masukkan di sisi debit dan yang terakhir adalah toko juta untuk toko contoh di sini tidak ada saldo awal dia oke kita masukkan tanggal satu keterangannya atau deskripsi adalah saldo refnya ini kita bisa buat TB ya sebagai trial belen lalu yang terakhir kita masukkan ke kolom belen ya kita masuk boleh karena saldo piutang kita masukkan di sisi debit sebesar 16juta 500 Oke langkah pertama selesai untuk meng-input daftar saldo awalnya ya untuk selanjutnya kita akan coba telusuri dari ketiga sumber jurnal khusus ini ya kalau-kalau di sini misalnya ada transaksi penjualan atau ada retur penjualan dan ada penerimaan pelunasan piutang dari customer kita akan coba salah satu telusuri dulu untuk toko Alex kita akan coba isi untuk toko Alex kita akan telusuri di sales jurnal kita masuk ke sales jurnal apakah ada transaksi atas nama toko Alex Oke ternyata disini tanggal dua ada transaksi penjualan kepada toko Alex Oke disini karena kita sedang mencatat daftar saldo sorry untuk buku besar pembantu piutang maka kita fokus di kolom kondensifabelnya Oke disini toko Alex tanggal dua ini ada muncul piutang dagang sebesar 32.445.000 Nah ini akan kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang atas nama toko Alex Oke disini ini untuk tanggal untuk di sales jurnal atas nama toko Alex ini terjadi penjualan tanggal dua berarti disini kita masukkan tanggal dua ke untuk deskripsi nya sendiri ini kita masukkan sumber jurnalnya karena disini adalah sumber jurnal sales jurnal maka disini kita kasih keterangan sales jurnal ke untuk refnya adalah sc ke disini untuk kondensifabel ini muncul di sisi debit yang ada muncul di sisi debit piutang di utang dagang berarti disini kita akan posting ke sisi sebelah debit Oke seperti ini lalu akan kita masukkan atau kita akan masuk ke sisi saldo Oke sebelumnya ada saldo debit 22 juta kemudian ada hasil posting dari jurnal penjualan itu di sisi debit sebesar 32.485.000 sehingga disini debit ketemu debit otomatis kita jumlahkan ketemulah nilai saldo pertanggal dua untuk di utang dagang atas nama toko Alex itu sebesar 54.485.000 oke sekarang kita cari setelah di sales jurnal kita cari di jeneral jurnal ya apakah ada transaksi retur atas nama toko Alex sini ternyata tidak ada kemudian kita cari di case resep jurnal ya apakah ada pelunasan piutang atas nama toko Alex disini ya ternyata disini tidak ada transaksi penjualan kepada toko baru disini oke ternyata disini di tanggal 8 itu ada transaksi penjualan kepada toko baru kita cari di sales jurnal untuk toko baru apakah ada transaksi penjualan kepada toko toko baru disini oke ternyata disini di tanggal 8 itu ada transaksi penjualan kepada toko baru sehingga menghasilkan piutang dagang sebesar Rp15.110.000 oke ini akan kita input ke sini oke tanggal 8 oke di sini tadi sumber jurnalnya keterangannya adalah kita ambil dari sales jurnal disini revenue SC oke kita lihat tanggal 8 di sales jurnal ini muncul di sisi debit sebesar Rp15.110.000 berarti kita posting ke sisi debit disini Rp15.110.000 oke lalu kita akan hitung saldonya disini sebelumnya ada saldo Rp16.500.000 kemudian ada hasil posting dari jurnal penjualan sebesar Rp15.110.000 itu pun di sisi debit sehingga debit ketemu debit ini kita akan jumlahkan ketemulah saldo sebesar Rp31.610.000 ini pertanggal 8 oke sekarang apakah masih ada atas nama toko baru ternyata tidak ada oke lalu selanjutnya kita akan coba telusuri di general jurnal apakah ada transaksi retur atas nama toko siapa tadi toko baru kayak ternyata disini tidak ada oke sekarang kita masuk ke case resep jurnal apakah ada pelunasan piutang atas nama toko baru kayak di sini di tanggal 12 ada penerimaan piutang dari toko baru atau ada ada pelunasan piutang dari toko baru oke berarti kita akan masukkan ini ke dalam buku besar pembantu piutang seperti itu kita masukkan tanggalnya tadi tanggal 12 oke sumber jurnalnya tidak kita ambil ya kita ambil dari jurnal penerimaan kas atau case resep jurnal lalu di sini kita masukkan saldonya di jurnal penerimaan kas kita disini kita fokus ke co-recevable di sini co-recevable ada di sisi kredit oke muncul saldo co-recevable di sisi kredit itu Rp16.500.000 berarti di sini ini akan kita posting di sisi sebelah kredit seperti ini oke kita masukkan oke lalu kita masuk ke kolom saldo sebelumnya ada saldo debit sebesar Rp31.610.000 kemudian ada hasil posting dari jurnal penerimaan kas di sisi kredit sebesar Rp16.500.000 sehingga di sini debit ketemu kredit otomatis karena nilai debitnya lebih besar dari nilai hasil posting kredit maka di sini Rp31.610.000 dikurangi dengan Rp16.500.000 sehingga di sini ketemulah saldo sebesar Rp15.110.000 dan ini akan kita anggap sebagai hasil saldo akhir untuk piutang dagang atas nama toko baru karena di sini sudah tidak ada lagi transaksi yang berhubungan dengan toko baru oke kita masuk ke customer selanjutnya adalah toko contoh oke toko contoh di sini tidak ada saldo awal ya saldo awalnya dia kosong di sini tidak ada oke kita akan coba cari apakah ada transaksi pertama yaitu di jurnal penjualan apakah ada transaksi penjualan kepada toko contoh yang bisa menimbulkan piutang dagang sini oke di sini ada tanggal 14 ada transaksi penjualan kepada ada toko contoh yang mengakibatkan adanya piutang sebesar Rp18.845.000 kita akan masukkan sini ya tanggal 14 kita ambil dari sales jurnal tadi kerefnya di sini adalah SC ya ya seperti ini lalu kemudian kita kita ambil disini untuk koris fable ada di sisi debit berarti akan kita posting di sini di sisi debit Oke sebelumnya untuk toko contoh dia tidak ada piutang dagang atau tidak ada saldo piutang dagang otomatis tanggal 14 ini akan menjadi saldo per tanggal 14 atas nama toko contoh itu sebesar Rp18.845.000 itu saldo piutang atas nama toko contoh per tanggal 14 Desember Oke setelah kita cari di sales jurnal kita akan coba cari di general jurnal apakah ada retur penjualan kepada toko contoh ternyata tidak ada Oke berarti untuk toko contoh selesai sampai disini menghasilkan saldo air sebesar Rp18.000.000 ya Rp18.845.000 Oke lalu yang terakhir kita akan masuk ke toko dita kita cari untuk toko dita di sales jurnal apakah muncul piutang dagang di sales jurnal disini kita lihat Oke toko dita disini tanggal 20 ada transaksi tanggal 20 Kemudian sebelum kita masuk ke tanggal 20 kita lihat di jurnal penerimaan kas apakah ada pelunasan piutang sebelum tanggal 20 disini atas nama toko dita Oke ternyata di tanggal 5 sebelum transaksi tanggal 20 itu ada pelunasan piutang dari toko dita Nah berarti ini kita masukkan dulu sebelum kita masukkan yang ada di sales jurnal karena tanggalnya tanggal pelunasan ini lebih dulu ketimbang adanya transaksi penjualan tanggal 20 ini Oke sehingga tanggal 5 ini kita masukkan dulu kita masuk sini tanggal 5 kita masukkan kemudian keterangannya adalah cash resep jurnal lalu keterangan disini tiba untuk ini deskripsi adalah refnya CRJ lalu kita lihat disini di jurnal penerimaan kas ternyata pelunasan atas nama toko dita itu kondensifable ada disisi kredit berarti disini akan kita posting disisi sebelah kredit Oke lalu kita masuk ke kolom saldo sebelumnya ada saldo debit 16.500.000 kemudian ada hasil posting dari jurnal penerimaan kas itu pun sama jumlahnya 16.500.000 disisi kredit artinya tanggal 5 ini ini adalah pelunasan piutang dari bulan November sebelumnya sehingga per tanggal 5 atas nama toko dita ini sudah tidak ada lagi piutang dagang karena sudah dilunasi tanggal 5 oke setelah itu baru kita masukkan yang ada di sales jurnal oke ada penjualan kepada toko dita sebesar 23.135.000 disini oke kita masukkan tanggal 20 untuk keterangannya adalah sales jurnal disini SC oke tadi di sales jurnal kondensifable itu ada disisi debit sebesar 23 juta sekian sehingga kita masukkan di sisi debit 23.135.000 oke lalu kita masuk ke kolom saldo nah karena sebelumnya ini saldo nya tidak ada maka otomatis ini akan jadi saldo ya di sisi debit oke kita lihat di jurnal umum maka apa ada disini untuk atas nama toko dita retur ternyata tidak ada oke berarti untuk toko dita selesai menghasilkan saldo akhir sebesar 23.135.000 untuk saldo piutang oke itu untuk buku besar pembantu piutang sekarang kita masuk ke buku besar pembantu utang atau subsidiary legger account payable oke seperti tadi caranya yang pertama untuk membuat buku besar pembantu utang terlebih dahulu kita masukkan saldo awalnya gitu sekarang kita lihat di saldo awal untuk saldo utang dari masing-masing supplier atau saldo utang dagang kita kepada masing-masing supplier oke disini ada daftar saldo utang kita kepada suppliernya oke sekarang kita masukkan yang pertama untuk PT Nusa Persada ini kita punya utang sebesar 22 juta sebagai saldo awal utangnya disitu oke kita masukkan tanggal 1 karena saldo keterangannya adalah saldo kemudian disini TB oke untuk saldo utang itu normalnya karena saldo utang itu ada di sisi kredit kredit berarti jumlah utang kita kepada PT Nusa Persada sebesar 22 juta ini akan kita masukkan ke dalam buku besar pembantu utang ini ada di sisi kredit ya seperti ini oke lalu selanjutnya kita masukkan untuk daftar saldo utang atau saldo awal utang dagang kita kepada PT Cipta Pesona sebesar 11 juta kita masukkan disini tanggal 1 keterangannya adalah saldo sama seperti tadi ini TB ya kita kasih TB lalu kita masukkan saldo kredit ya karena utang sebesar 11 juta dan yang terakhir kita masukkan untuk yang mekar Nusa 2 apakah ada disini oke untuk mekar Nusa 2 ini ada kita ada saldo utang sebesar 44 juta oke tanggal 1 ketangannya saldo lalu ini adalah TB ya masuk ke sisi kredit sebesar 44 juta oke setelah saldo awal ini sudah kita masukkan maka langkah selanjutnya kita akan coba masuk ke dokumen sumber oke jika tadi untuk buku besar pembantu piutang sumber dokumennya adalah SNS Jurnal general jurnal dan kas resep jurnal maka untuk buku besar pembantu utang ini kebalikannya sumber jurnalnya adalah jurnal pembelian jurnal umum dan jurnal pengeluaran kas oke karena ini berhubungan dengan utang sehingga kita masuk ke jurnal jurnal ini ya oke sekarang kita coba cek yang pertama kita akan coba buat untuk buku besar pembantu utang yang kita kepada PT Nusa Prasada kita cek untuk pursi jurnalnya disini apakah muncul disini ada pembelian barang kepada PT Nusa Prasada kita cek oke untuk disini ada muncul tanggal 5 ada transaksi pembelian kepada PT Nusa Prasada PT Nusa Prasada oke berarti ini kita akan masukkan transaksi pembelian ini yang mengakibatkan adanya hutang dagang yang di sisi kredit sebesar 16.500.000 kita masukkan disini pada PT Nusa Prasada yang pertama tanggal 5 kemudian keterangannya tadilah kita ambil dari jurnal pembelian atau pursi jurnal kita masukkan disini pursi jurnal oke untuk refnya ppc kita lihat disini di pursi jurnal karena kita membuat buku besar pembantu utang kita fokus pada account payable nya disini nah di pursi jurnal disini account payable itu ada di sisi kredit berarti kita disini untuk di buku besarnya kita posting di sisi kredit ya nanti disini termasukkan oke setelah kita posting baru kita masuk kolom saldo nya sebelumnya ada saldo kredit 22 juta kemudian adalah hasil apa ada hasil posting dari jurnal pembelian itu sebesar 16.500.000 sehingga disini kredit ketemu kredit maka kita jumlahkan ketemulah saldo pertanggal 5 itu ada saldo utang sebesar 38.500.000 oke setelah dipursi jurnal kita akan coba cek di jurnal jurnal apakah ada retur pembelian kepada PT Nusanda oke ternyata disini di jurnal umum ada transaksi retur pembelian kepada PT Nusanda dimana di jurnal umum untuk account payable itu ada di sisi debit maka ini nanti akan kita posting di buku besar pebat utang itu di sisi kredit oke di sisi debit sorry sekarang kita masukkan tanggal 5 sumber jurnalnya deskripsinya dah jurnal umum atau general jurnal disini ini saya gj oke lalu kita posting disini kita lihat untuk adanya retur pembelian kepada PT Nusanda kita account payable ada di sisi debit berarti disini akan kita posting di sisi debit sini berarti oke lalu kita masuk ke kolom saldo sebelumnya ada saldo kredit 38.500.000 kemudian ada hasil posting dari jurnal umum itu 2.420.000 sehingga disini kredit ketemu debit karena nilai nominal kredit lebih besar maka otomatis kredit ini dikurangi dengan debit sehingga disini muncul saldo kredit sebesar 36.080.000 per tanggal 5 oke setelah jurnal umum kita akan coba telusuri untuk cash payment jurnal apakah ada pelunasan utang kepada PT Nusa Persada oke disini di tanggal 20 ya muncul ada transaksi pelunasan utang eh sorry ada transaksi pelunasan utang kepada PT Nusa Persada oke berarti tanggal 20 akan kita masukkan ke sini oke kita masukkan tanggalnya tanggal 20 untuk deskripsinya tadi adalah cash payment jurnal disini adalah CPJ oke kita lihat di jurnal penguangkas tadi cash payment jurnal disini kita lihat untuk utang dagang itu ada muncul di sisi debit eh di sini ada pelunasan utang kepada Nusa Persada itu sebesar 22 juta di sisi debit berarti disini akan kita posting di sisi sebelah debit sini oke lalu kita masuk ke kolom saldonya oke sebelumnya ada saldo kredit itu 36 juta 80 ribu kemudian disini ada hasil posting dari jurnal penguangkas di sisi debit itu 22 juta sehingga disini karena kredit ketemu kredit eh sorry kredit ketemu debit sehingga karena jumlah kreditnya lebih besar maka otomatis jumlah kredit akan dikurangi ini dengan jumlah debit sehingga disini ada saldo akhir untuk utang dagang sebesar 14 juta 80 ribu kepada PT Nusa Persada kita cek disini untuk cash payment jurnal Apakah ada ada lagi untuk transakti pelunasan PT Nusa Persada ternyata tidak ada oke berarti disini untuk PT Nusa Indah selesai dengan menghasilkan saldo utang sebesar 14 juta 80 ribu Oke selanjutnya kita akan coba masuk ke PT Cipta Pesona kita lihat yang pertama kita akan coba telusuri di purcis jurnalnya Apakah ada disini oke disini tanggal 13 muncul ada pembelian secara kredit kepada PT Cipta Pesona tapi sebelum kita mencatat tanggal 13 kita cek dulu di jurnal penerimaan kas apa di jurnal pengeluaran kas Apakah ada pelunasan kepada Cipta Pesona oke disini ternyata tanggal 10 ada pelunasan hutang kepada PT Cipta Pesona sebesar 11 juta sehingga sebelum kita catat di jurnal pembelian tadi maka kita masukkan dulu untuk transaksi yang tanggal 10 karena tanggal 10 lebih dulu terjadi daripada tanggal 13 ini kita masukkan di jurnal pengeluaran kasnya ini Oke kita masukkan tanggal 10 tanggal 10 disini ya tanggal 10 kemudian untuk sumber jurnalnya adalah case payment jurnal ya di sini keterangannya adalah CPJ ya case payment jurnal oke kita lihat untuk tanggal 10 disini untuk account payable ini ada di sisi sebelah debit yaitu sebesar 11 juta berarti kita posting ke sini di sisi debit seperti ini oke lalu kita masuk ke kolom saldo ya sebelumnya ada saldo kredit 11 juta kemudian ada hasil posting di sisi debit 11 juta berarti di sini ada kredit ketemu debit karena jumlahnya sama otomatis kredit ketemu debit ini 11 juta dikurangi 11 juta sehingga di sini per tanggal 10 ini sudah tidak ada saldo lagi artinya sudah selesai hutangnya kita sudah menunasinya di tanggal 10 oke baru sekarang kita akan catat yang tanggal 13 ini untuk transaksi pembelian kepada CPT Cipta Pesona kita masukkan tanggal 13 kita masukkan tanggal 13 keterangannya adalah purchase jurnal kemudian di sini refnya PJ oke di purchase jurnal di sini untuk account payable ini ada di sisi kredit berarti untuk 25 juta 300 ini kita akan posting di sisi sebelah kredit oke lalu kita masuk ke saldo sebelumnya tidak ada saldo maka otomatis ini akan menjadi saldo akhir ya seperti itu untuk cipta pesona selesai menghasilkan saldo utang kepada cipta pesona itu sebesar 25 juta 300 oke sekarang kita masuk ke PT Mekar Nusa 2 oke kita cek di jurnal pembelian dulu di sini ternyata tidak ada oke kita masuk ke general jurnal apakah ada di sini juga tidak ada kita masuk ke jurnal penguang kas oke di sini tanggal 8 ada transaksi pelunasan hutang kepada PT Mekar Nusa 2 berarti ini kita akan catat di sini langsung tanggal 8 sumber jurnalnya adalah cash payment jurnal di sini CPJ oke di jurnal penguang kas kita lihat di sini untuk account payable ada di sisi debit ya ini juga sebesar 44 juta yang kita pelunasan hutang kepada Mekar Nusa 2 kita input di sini di sisi debit oke 44 juta rupiah oke lalu kita masuk kolom saldo sebelumnya saldo 44 juta kemudian dilunasi tanggal 8 44 juta berarti hutangnya selesai tidak ada hutang oke itu untuk buku besar buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu piutang selesai maka kita akan coba rekap saldo-saldo akhir dari buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang ini ke dalam daftar saldo utang dan daftar saldo piutang Oke akun receivable list dan akun payable list Oke sekarang kita akan coba rekap untuk toko Alec di sini jumlah piutangnya kita lihat untuk toko Alec ternyata jumlahnya adalah 54 juta 485 kita ambil di sini untuk toko Alec saldo akhirnya 54 juta sekian oke kemudian untuk toko baru kita ambil toko toko baru saldonya di sini menghasilkan saldo piutang sebesar 15 juta 110 kemudian toko contoh kita ambil sini toko contohnya ya toko contoh 18 juta 845 dan terakhir toko dita ini ada saldo piutang sebesar 23.135.000 sehingga jumlah total piutang pada akhir produk itu sebesar 111.575.000 Oke sekarang kita akan coba rekap saat daftar saldo untuk saldo utangnya kita akan coba ambil daftar saldo air dari saldo utang kita kepada PT Nusa Persadah kita lihat di daftar saldo di buku besar pembantu utangnya ke ada 14.080.000 Oke untuk cipta pesona menghasilkan saldo utang 25.300.000 dan yang terakhir adalah PT Mekanusa 2 menghasilkan saldo utang disini habis ternyata tidak ada sehingga total hutang dagang kita kepada supplier itu pada akhir periode itu sebesar 39.380.000 Oke baik saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba lanjutkan untuk membuat buku besar umum oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh